Tim Nas Sepak Bola Indonesia di bawah usia 23 tahun tinggal punya satu jalan untuk berlaga di Olimpiade 2024 memenangi laga playoff melawan wakil Afrika Guinea usia 23 pada 9 Mei 2024 mendatang Skenario itu tercipta lantaran Geruda Muda julukan Tim Nas Indonesia usia 23 mengalami anti-klimaks di Piala Asia usia 23 Tim Polesan Sintayong ini mengakhiri turnamen sebagai peringkat keempat usai menyerah 1-2 di kaki Irak usia 23 Tampil di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar di Katolos ke Olimpiade 2024 sebetulnya di depan mata begitu sepakan Ifar Jenner bersarang di gawang Irak Gol Ifar terjadi di menit ke-19 Naas, keunggulan itu cuma bertahan 8 menit Irak membalas lewat sundulan Zaid Tahsen memanfaatkan kesalahan keeper Tim Nas Indonesia Hernando Ari saat menghalau bola sepakan pojok Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal 90 menit usai Di babak pertanian waktu, petaka buat Geruda Muda terjadi di menit ke-96 Umpan lambung Muhtadir Mohamed ke jantung pertahanan gagal dibaca dengan baik oleh Justin Habner Alhasil, Ali Jassim tak terkawal dan tinggal berhadapan dengan Nando Sapan Hernando Ari Ali Jassim melepaskan tendangan setengah voli, bola meluncur melewati selah-selah kaki Nando 2-1 untuk Irak ST merespon kebobolan ini dengan memasukkan Ramadan Sananta mengganti Witan Suleman Di menit ke-117, Jenner digantikan Iksanul Sayang, upaya ini tak membuahkan hasil positif Skor 2-1 untuk keunggulan Irak bertahan hingga wasit Majad Al-Srami meniup peli tanda laga berakhir Hal ini menjadi anti-klimaks karena Geruda Muda harus puas mengakhiri Piala Asia sebagai tim peringkat keempat Gelar juara diperbutkan Jepang dan Uzbekistan yang berhadapan Jumat 3 Mei pukul setengah sebelas semalam Bagi tim nasi Indonesia, kekalahan dari Irak merupakan hasil negatif ketiga di Piala Asia usia 2-3 Yang pertama terjadi sewaktu Geruda Muda tumbang 0-2 dari tuan rumah Qatar pada laga perena babak penyisian grup A Sinatrang muncul seiring kemenangan 1-0 atas Australia dan mencukur Jodhani yang 4-1 Euphoria pecah begitu Geruda Muda menekuk Korea Selatan lewat eksekusi penalti pada babak perempat final Piala Asia Indonesia menang 11-10 di babak adu penalti Setelah keberhasilan ini, Indonesia menyerah 0-2 dari Uzbekistan di babak semi-final dan ditekuk Irak 1-2 Meski demikian, capaian Geruda Muda patut diapresiasi Pasalnya, ini merupakan pertama kalinya mereka berlagak di putaran final dan melenggang hingga 4 besar Pada edisi-edisi sebelumnya, tim nasi Indonesia usia 2-3 selalu kandas di babak kualifikasi Indonesia wajib memenangi duel babak playoff lawan Guinea, tim nasi dari Konfederasi Sepak Bola Afrika Playoff wakil AFC versus CAF berlangsung di Center National du Football de Clarefontein Pusat Sepak Bola Perancis berada di wilayah Clarefontein, sekitar 50 km arah selatan dari Paris Pertarungan playoff ini akan dilakukan di satu-satunya stadion yang berada di Clarefontein yang disebut Stadion Pierre Pibarot Selain itu, tim yang mengikuti laga playoff juga bakal merasakan fasilitas khusus sepak bola Salah satu yang terbaik di dunia, seperti lapangan latihan, pusat kebukuran, dan pusat medis Terima kasih telah menonton!